Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Pelulagun Awakening. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperkenalkan Emma, seorang pelajar yang cantik dan juga berprestasi. Emma sangat ramah dan bersahabat, sehingga para murid di sekolahnya sangat menyayanginya. Kemudian, diperkenalkan Dean, yaitu teman kelas dari Emma. Kebalikan dari Emma, Dean adalah pria yang tertutup, pemalas dan aneh. Hal itu membuat teman kelasnya tidak terlalu menyukai Dean. Suatu hari, sekolah mereka mengadakan tur liburan musim semi. Mereka mengunjungi sebuah kota kecil di tepi pantai. All right, ladies, let's do this! Don't blast me! Game on, dudes. Headline, carnaval party tonight on some local dude's boat. They're leaving right now, but the boat leaves in a half hour. We are going. You are going. Even if I have to tie you up and drag you to the boat. Okay. Pada malam harinya, Emma bersama teman-temannya menghadiri sebuah parti yang diadakan di atas kapal. Dean juga menghadiri parti tersebut. Di tengah kegembiraan parti, polisi datang melakukan pengecekan. Di tengah kekacauan itu, Emma tak sengaja terjatuh dari kapal. Dean yang menyaksikan hal tersebut segera terjun untuk menyelamatkan gadis itu. Setelah mereka naik ke kapal sekoci, Emma meminta untuk segera dibawa ke kapal. Namun, Dean memilih menunggu polisi pergi karena ia sedang dalam pengaruh narkoba. Ternyata, polisi memerintahkan kapal tersebut untuk merapat ke pelabuhan. Dean dan Emma hanya bisa memperhatikan kapal tersebut menjauh. Tanpa diduga, hujan mulai turun disertai badai. Saat mereka terbangun, mereka sadar bahwa mereka berada jauh di tengah lautan. Dean mengecek ponselnya, namun sayangnya ponsel tersebut rusak akibat terkena air. Sementara itu, ponsel Emma tidak menemukan sinyal sama sekali. Akhirnya, mereka pasrah sambil menunggu pertolongan dari kapal yang lewat. Di tengah kepasrahan mereka, Emma melihat sebuah pulau dari kejauhan. Akhirnya, mereka tiba di pulau itu dan Dean langsung mengambil pistol sinyal darurat dari sekoci tersebut. Mereka berdua berjalan masuk ke pulau, berharap ada hotel di sana. Di tengah pencarian tersebut, mereka menemukan sebuah laguna yang sangat indah. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka sedang berada di pulau tak berpenghuni. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke sekoci. Dan mereka berencana pergi meninggalkan pulau tersebut. Namun sayangnya, sekoci mereka telah hanyut di sapu ombak. Akhirnya, harapan mereka sudah pupus dan mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka telah terdampar. Kembali ke hotel saat dilakukan pengecekan absen murid sekolah. Para guru mulai menyadari bahwa ada dua murid yang menghilang. Guru langsung melaporkan hal tersebut kepada polisi dan mereka juga menginformasikan kepada kedua orang tua Emma dan ayah dari Dean. Ketiga orang tua tersebut langsung pergi ke bandara untuk mendatangi kota di mana tur musim semi diadakan. Kembali ke pulau, hari mulai semakin gelap. Beruntungnya, Emma membawa makanan dari pesta di kapal. Akhirnya, Emma membagi makanan itu untuk mengganjal perut mereka. Pada malam harinya, mereka memilih beristirahat dan menunggu pagi untuk memikirkan rencana lain. Kesokan harinya, masih belum ada tanda-tanda pertolongan untuk mereka. Emma dan Dean mulai memikirkan skenario terburuk dan mereka mulai belajar cara bertahan hidup di pulau tersebut. Beberapa hari berlalu, mereka mulai terbiasa hidup di pulau itu dan memakan makanan yang tersedia di pulau tersebut. Mereka juga sudah mendirikan gubuk agar terhindar dari hujan. Dalam menjalani hidup mereka di pulau, Emma tidak pernah putus asa dan ia selalu membuat tanda permintaan tolong. Emma sangat yakin dan optimis bahwa kedua orang tuanya pasti sangat khawatir dan mereka akan selalu mencarinya. Sementara itu, Dean berpikir sebaliknya. Ia sangat pesimis karena hubungan Dean dengan ayahnya tidak baik. Dean juga tidak punya teman-teman, sehingga ia berpikir bahwa tidak akan ada yang memperdulikannya. Namun, Dean tidak akan menyangka bahwa di tempat lain, ayahnya sangat khawatir dan selalu mencarinya. Polisi sudah mencari ke setiap tempat, namun mereka belum menemukan tanda-tanda dari kedua remaja itu. Ayah Dean bahkan menyawa sebuah helikopter untuk mencari keberadaan putranya. Setelah sebulan berlalu, polisi akhirnya menyerah. Namun, orang tua Emma masih belum menyerah dan mereka masih yakin bahwa putrinya masih hidup. Setelah bersama dalam waktu yang cukup lama, Emma mulai berpikir bahwa Dean bukan pria yang aneh. Emma juga mulai tertarik dan sering mencuri pandang kepada pria itu. Suatu hari, mereka menemukan sebuah bangkai tengkorak di pulau tersebut. Emma sangat takut dan khawatir bahwa ia akan bernasib sama dengan orang yang malang itu. Dean mencoba menenangkan Emma dan tidak cukup sampai di situ saja, mereka akhirnya mulai berhubungan badan pada malam itu. Kesokan harinya, saat bangun pagi, Emma tidak menemukan Dean di sana. Setelah Emma mencarinya, ternyata Dean sedang menggali lubang untuk menguburkan tengkorak tersebut. Setelah itu, Dean bercerita tentang almarhum ibunya. Saat pulang dari acara pertandingan sepak bola, Dean sangat iseng kepada ibunya sehingga membuat mobil mereka tabrakan. Setelah sadar, Dean mendengar berita bahwa ibunya telah tewas. Karena merasa bersalah, Dean tidak hadir di pemakaman ibunya. Hal tersebutlah yang menjadi penyesalan seumur hidup bagi Dean. Dan setelah kejadian itu, Dean berubah menjadi pendiam dan tertutup. Anda tidak membunuhnya. Anda tidak membunuhnya. Anda tidak membunuhnya. Anda harus membuat percaya di sini. Saya mendengar bahwa sekolah-kolah-kolah-kolah-kolah-kolah-kolah. Setelah 3 bulan berlalu, Dean mendengar suara pesawat dan ia buru-buru mencari pistol sinyal darurat. Namun sayangnya, pistol itu telah menghilang. Dean hanya bisa menyaksikan pesawat itu terbang menjauh. Mereka berdua sangat kecewa dengan kenyataan itu. Saat mereka tengah duduk santai, mereka mendengar suara aneh. Dean pergi mengecek suara itu dan ternyata, seekor macan hitam ada di sana. Dean langsung bertarung dan ia berhasil membunuh macan itu. Akhirnya, mereka memakan daging setelah sekian lama terdampar di pulau itu. Setelah kejadian tersebut, Emma dan Dean bercinta terus-menerus di pulau itu untuk melupakan kesialan yang mereka alami. Sementara itu, setelah tiga bulan pencarian, orang tua Emma akhirnya menyerah. Mereka berpikir bahwa Emma dan Dean telah tewas. Tidak tersebut. Tidak tersebut. Tidak tersebut. Tidak tersebut. Saat sedang tiduran di pulau, mereka melihat barang-barang mereka yang hilang dilempar dari atas. Mereka akhirnya menemukan pistol sinyal mereka yang ternyata dicuri oleh seekor monyet. Setelah beberapa bulan berlalu, mereka mendengar suara helikopter melintas. Emma langsung menembakkan pistol sinyal itu ke udara. Akhirnya, helikopter itu melihat mereka dan setelah sekian lama terdampar, akhirnya kedua pasangan itu berhasil diselamatkan. Saat mereka tiba di bandara, para wartawan langsung mengerumuni mereka. Semua orang penasaran dengan cara mereka bertahan hidup. Sesudah mereka kembali ke kehidupan normal, Emma mulai menghindari Dean tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut membuat Dean sangat sedih. Karena Emma menjauh, Dean tidak tertarik menghadiri pesta perpisahan sekolah. Saat pesta perpisahan dilangsungkan, Dean menggunakan jas ayahnya dan ia berdiri menunggu Emma saat terjadi hujan deras. Emma benar-benar jatuh cinta kepada Dean dan akhirnya mereka berdua kehujanan di pesta tersebut. Dan film pun selesai. Baiklah, segitu dulu recap kita kali ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.